Masa seputar APBN 2023 pemirsa di mana pemerintah menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023 diprioritaskan untuk pembangunan ibu kota negara baru, sumber daya, manusia, dan juga pemulihan, maksud kami pemilihan umum tahun 2024. Dan terkait hal tersebut, anggaran negara seharusnya difokuskan untuk menjaga inflasi, terutama terhadap inflasi pangan. Pemerintah menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 diprioritaskan untuk pembangunan ibu kota negara baru, sumber daya, manusia, dan pemilihan umum tahun 2024. APBN 2023 juga didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudistira, menyebutkan anggaran negara pada tahun 2023 seharusnya dipersiapkan untuk menjaga terhadap inflasi, khususnya inflasi pangan dan energi, sehingga anggarannya sifatnya produktif, insentif untuk pelaku industri UMKM tetap harus menjadi prioritas. Anggaran negara seharusnya pada tahun 2023 ini dipersiapkan untuk menjaga dari inflasi, terutama inflasi pangan maupun energi. Itu artinya prioritas berubah dari yang sebelumnya menyelesaikan misalnya beberapa infrastruktur, bahkan sekarang infrastruktur akan dilakukan pemangkasan, termasuk juga untuk pembangunan IKN itu bisa dipangkas dan anggarannya masuk untuk stabilisasi harga pangan dan harga energi. Karena tahun 2022 saja untuk stabilisasi agar harga energi tidak menyumbang inflasi berlebihan, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp520 triliun. Seperti diketahui, perekonomian global saat ini terus menghadapi ancaman inflasi tinggi. Meski perekonomian Indonesia masih dalam tren positif, ancaman perekonomian global tersebut diperkirakan akan mengganggu perekonomian nasional. Dari Jakartarian, Rahman Adikstero.